Halo, selamat datang di Weekend Cycling Gateway Hari ini hari Kamis, rencananya kita akan packing untuk hari ini Karena besok kita akan memulai tour kita selama satu minggu di Belanda Dimulai dari kota kita tinggal, Ahan, sampai nanti kita ke Denha Lalu balik lagi, rencananya segi gitu Ya, kita lihat apa saja yang kita bawa untuk tour satu minggu di Belanda Let's check it out Ya, jadi ini kurang lebih barang-barang yang bakal kita bawa untuk tour satu minggu di Belanda Ini, jadi kita mulai satu-satu ya Jadi kita bawa tenda buat dua orang, sleeping bag Lalu ada dua foldable chair disini Topi, sejadah ya, jangan lupa Lalu topi, lalu ini ada wind jacket, dua, sepasang Ada apa lagi nih Ini rain jacket, jas hujan ya Terus kita juga bawa down, karena biasanya pagi-pagi dingin banget nih Apalagi kalau mau ke kamar mandi Harus banget pakai down Lalu ini ada baju buat kita berdua Saya sama Eva Lalu ada apa nih, sendal ya, Cang? Lalu ini ada apa? Pillow? Iya, bantal Ini ada buat strap, buat di sepeda nanti Terus ini ada ground sheet buat tenda Lalu ada ini, tremares Apa mat ya? Matras 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 buat tidur Lalu jangan lupa ada alat-alat buat lampu-lampu ini Kita bawa semacam kayak lantern Sama headlamp juga ada disini Lalu P3K juga jangan lupa Karena sangat penting Apalagi kemarin saya baru Kesengat lebah di perjalanan Dan ini kita bawa kacamata sunglasses Buat nanti di perjalanan Karena UV sangat tinggi Silau kali nanti Iya, salah satunya juga silau Sama biar cekas Kalau kata orang Sunda Ini ada tisu basah Lalu ada pertisuan disini Ada obat-obatan Paracetamol, suplemen, vitamin D Lalu apa lagi nih? Omega 3 Lalu ini ada apa? Panci Panci ya Panci-panci dan stof ada disini Lalu ini aluminium shield Ini sangat berguna Karena bisa menghalau angin Supaya masaknya lebih efisien pakai gas Terus apalagi nih? Sunblock Ya, toilet-toil teris Lalu ini buat cuci-cuci Ada sponge disana Dan ini ada bike Bike lock Ini alat-alat bike Alat-alat sepeda Ban dalam ada disini semua Ya, tire lever lah apa ya Terus ada Ya ini suplemen-suplemen Gel Sama nugget Buat perjalanan Nah ini ada botol-botol Dan ini ada gas Kita bawa dua gas Yang satu kayaknya udah tinggal seperempat nih Karena kita pakai terus Dan ini masih baru Insya Allah Cukuplah buat perjalanan satu minggu Lalu ini ada tea buat tidur Slav unnerven tea Ya, lalu ini ada beberapa suplemen juga Ada protein powder Sama elektrolit buat perjalanan Lalu ini beberapa plastik Dan ini ada apa nih Chang Hand gloves ya Buat nyuci Lalu ini ada beberapa Clots Ini buat pelengkapan Action camera kita Lalu ini ada bumbu-bumbu Jadi dalamnya ini ada curry Ada curry Paprika Ada knoblau Pepper Sama black pepper Sama garam disini Halo apa lagi nih Chang Mangkok Mangkok-mangkok Dan ini ada helm Helm Makanan instan Dan ini makanan instan Kayaknya buat satu hari deh ya Kayaknya ya Kayaknya itu buat dua hari Buat dua hari Nanti kita Kita bakal isi ulang di supermarket di Belanda Ya ini Ini semacam Nice Sea Express Dari Benz Favorit saya sih sebenarnya ini Karena instan banget Apalagi kalau Perjalanan jauh Terus nggak ada rice cooker Enaknya pakai ini Tinggal beli doang Om Ben yang buat Ini om Ben yang buat Bang Benz Lalu juga ini Ada behind beans Ini buat sarapan Oke banget sih Jadi Cama telur Cama telur Uh enak Lalu ada ya Seperti biasa Spork Spoon and fork Sutil Sutil Dan macam-macam Disini Terus ada gelas Buat kita minum Lalu ada bingkisan Buat beberapa teman kita Yang akan kita kunjungin Ya magnet kali ya Magnet Lalu ada apa nih Cang Plug ya Apa Extension Supaya nanti Di tempat kemah Kita bisa extend Listriknya Lalu disini Ada beberapa Casan-casan Untuk Beberapa elektronik kita Selanjutnya Untuk Per Tasan Kita pakai Rackpack Dari Outlip Ya mudah-mudahan Ini anti air Katanya sih anti air Kita belum coba Tapi kalau yang ini Kita udah pernah coba Ini anti air Dari Outlip juga Sama Ini yang klasik Lalu ini ada Outlip juga I think Back roller plus ya Pokoknya yang Yang agak gede Dari yang klasik ini 31 liter Ya Nggak Ini 31 liter Ini kayaknya lebih deh Kalau yang bawah ini Tapi nggak bisa Nggak bisa Pol Ya nggak bisa Pol juga nanti Lalu Ya ini ada Dry bag Dari Outlip juga Buat Alat elektronik Eva Karena Eva Rencananya bakal Bawa laptop Lalu kita punya Bag juga Apa nih Handlebar Handlebar bag Juga dari Outlip Buat Barang-barang yang penting Paspor Dompet Ya betul Ya I think Cukup ya Apalagi yang belum ya Kira-kira apa yang belum Kayaknya udah ya Yang mau Oh sikat gigi Oh sikat gigi nanti deh Sama yang masih dijemuran Masih dijemuran Iya nanti deh Jadi nanti Insya Allah Rencananya kita bakal Pakai Sepeda ini Untuk saya Untuk bawa barang yang berat Dan sepeda Eva Untuk Barang-barang yang agak ringan Jadi Eva Nanti gak terlalu berat Bawanya ya Ya kita lihat aja Yang pertama dimasukin Jadi biasanya Kalau kayak gini Kosong Kita biasa masukin yang ringan-ringan dulu Tapi bulky Seperti apa nih Matras ya Matras kita masukin Dia ringan Tapi take space Jadi kita taruh di bawah Dan ini juga nih Kita masukin sleeping bag Awal-awal Abis itu udah deh Bebas Apa ya Kira-kira Yang penting ya Aksesible Kayak Ren jacket Yang ren jacket Itu nanti di atas-atas Sama wind Paling ini nih Baju Iya itu di paling atas Berarti yang lain duluan Kursi Ini baju masukin dulu nih Ren jacket nanti Akhir-akhir soalnya Biar pas akses Paling kursi ini Kursi kamu sama aku aja Cang ya Iya Ya gak usah bawa berat-berat Pillow Pillow Bawa masing-masing satu Biasanya kita masukin Ini alat-alat masak Ini udah berat Langsung masuk ke sini Masak terus Nah ini Yes Dah Beres Ini kurang lebih Kita bawa Banyak Barang sebanyak ini Iya ini satu Dua Lalu ini ada tas yang gede Dua Helm Bagi sang Tenda ya Ntar tenda bakal di Apa Bakal ditaruh di Rack Sama ini Rackpack Ya kurang lebih Seperti ini Yang kita bawa Untuk Tour de Holland Weekend Cycling Gateway Oke deh Ditunggu perjalanannya Kita juga Excited banget nih Dadah Oke next Carlos dong